Nah disini sudah terlihat airnya mengalirnya ke depan Nah disini di bagian penampungan airnya masih kering Atau airnya tidak mengalir ke tempat penampungannya Ajak kalian, subscribe ya, like, komen, and share Ngel temen silahkan, share, best Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Fitri Kali disini ada kulkas 22 dengan mineral LG Nah disini kulkas ini masih normal Untuk membuat es batu juga beku Untuk pendinginannya juga Tapi kendalanya ada di bagian pembuangan airnya Keluarnya ke depan Bukan ke tempat pembuangan airnya Jadi lantainya selalu basah setiap 3 hari sekali Terus saya akan melihat di bagian di belakang Ini penampungan airnya Nah disini untuk penampungan airnya kering Tidak ada airnya Jadi airnya keluarnya ke depan Bukan ke mampungan airnya Untuk mengetahui kerusakannya Jadi sekarang saya langsung akan mengeceknya Langkah pertama saya akan membuka di bagian epak Aku akan melalui Nah sekarang untuk mengetahui Mengapa airnya kuat ke depan Sekarang kita akan mengiram Menggunakan air Nah disini sudah terlihat Airnya mengalirnya ke depan Dan seharusnya air yang mengalir ini Ke belakang Ketempat penampungan airnya Nah disini Di bagian penampungan airnya Masih kering Atau airnya tidak mengalir Ketempat penampungannya Nah berarti Untuk pipa Saluran airnya Mampetnya disini Seharusnya Keluar air Nah ternyata di dalam pipa ini Banyak kotorannya Jadi ini sebatnya Pipanya Jadi mampet Bisa dilihat disini Banyak kotoran Nah disini airnya sudah keluar Jadi salurannya sudah tidak mampet Nah untuk Pembuangan airnya Sudah tetap di tempat Nah sekarang saya akan Meniram air Untuk mengetahui airnya tidak mengalir ke depan Nah tadi pas masih awal Disini airnya mengalir Dan sekarang sudah tidak mengalir lagi ke depan Pembuangan airnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati